Pemerintah Ukraina telah menetapkan aturan baru soal larangan pejabat negara berlibur dan bepergian ke luar negeri. Kali ini larangan tersebut ditujukan kepada pegawai negeri sipil atau PNS senior dan anggota Parlemen Ukraina. Aturan tersebut dirilis oleh Presiden Volodymyr Zelensky setelah beberapa pejabat Ukraina kepergok berlibur ke luar negeri. Di antaranya, pejabat kejaksaan Ukraina Oleksi Simonenko terlihat tengah menikmati momen liburan di kawasan Marbella, resort terpopuler di Spanyol. Kemudian, mantan Perdana Menteri Yulia Timoshenko tengah menghabiskan waktunya dengan berlibur di sebuah vila mewah di Uni Emirat Arab. Kondisi serupa juga dilakukan oleh anggota Partai Pelayan Rakyat Ukraina Mi Maikola Teysenko yang dilaporkan sedang berlibur di kawasan pantai di Thailand. Meski para pejabat itu menyangkal tuduhan tersebut, namun muncul isu-isu negatif telah membuat Zelensky geram. Hingga akhirnya Presiden Ukraina mengambil langkah tegas yakni dengan memecat para anggota parlemennya yang terbukti melangsungkan liburan di tengah perang yang masih melanda di Ukraina. Oleh karenanya, untuk menjegah terulangnya kejadian serupa, Zelensky dan para petinggi pemerintahan akhirnya merilis aturan baru. Hal ini untuk mengatur perjalanan kunjungan ke luar negeri para pejabat parlemen, anggota PNS, pemerintahan, hingga 1.500 deputi daerah. Jurubicara Dinas Penjaga Perbatasan Ukraina Andriy Demstinko menerangkan, pemerintah menegaskan ada pembatasan perjalanan ke luar negeri. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pejabat senior hanya boleh berpergian ke luar negeri hanya untuk beberapa hal. Di antaranya melakukan tugas negara, mengunjungi anak-anak, melakukan perawatan medis, atau menghadiri pemakaman orang terkasih. Sebelumnya, seorang politisi Ukraina dari Partai Pelayan Rakyat justru menikmati liburan ke Thailand dengan alasan kunjungan kerja. Padahal Ukraina saat ini sedang dilanda perang yang makin memanas melawan Rusia. Politisi tersebut bernama Maikola Teschenko. Ia merupakan anggota fraksi Partai Pelayan Rakyat Pimpinan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Maikola justru memposting video dirinya sedang berada di Thailand. Ia ke Thailand dengan dali menjalin hubungan dengan anggota masyarakat Ukraina di Thailand. Namun di sela-sela kunjungan kerja itu, Teschenko memposting video dirinya sedang berenang di laut tropis Thailand. Skandal tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina memutuskan untuk melarang pejabat negara bepergian ke luar negeri selain untuk perjalanan bisnis. Sejak perang meletus, pria Ukraina berusia 18 hingga 60 tahun dilarang meninggalkan negara. Mereka hanya diperbolehkan ke luar negeri jika dalam keadaan darurat yang memerlukan izin khusus dari pemerintah. Namun karena undang-undang baru belum diselesaikan, anggota parlemen laki-laki masih dapat pepergian ke luar negeri. Mereka menggunakan paspor warga negara Ukraina dan konfirmasi status anggota parlemen. Menurut beberapa laporan media, Teichinko mencoba memberikan pembilaan dengan mengklaim bahwa ia melakukan pekerjaan besar saat berada di Thailand. Terkait hal ini, Teichinko memberikan pernyataan mengenai perjalanannya di Facebook. Ia mengatakan kunjungannya ke Asia merupakan perjalanan resmi. Ditegaskan pimpinan Partai Pelayan Rakyat telah mengetahui rencana perjalanannya. Maikola juga menyatakan siap melapor setelah kembali ke Ukraina. Namun gelombang suara untuk mengeluarkan politisi tersebut terus mengalir. Juru bicara Fraksi Partai Pelayan Rakyat Yulia Palicuk, anggota Fraksi Parlemen Ukraina mendukung inisiatif untuk mengeluarkan Teichinko dari partai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.